Ada satu kekhawatiran kalau kita itu banyak-banyak berumah amal dengan orang kafir Yaitu timbul rasa cinta Dan rasa cinta itu kalau sampai meranah ke agama bahaya banget Kalau sampai suatu ketika, oh ternyata orang kafir itu bagus-bagus ya Oh lah ternyata orang kafir juga bagus Kenapa ya orang kafir ke masyarakat kamu bagus kayak gitu Itu bahaya banget kalau begitu Ustadz, saya merasakan sakit di organ pencernaan Dan saya berobat kepada dokter Nasrani Dan saya berobat kepadanya kira-kira sejak 2 bulan yang lalu Karena saya sebelumnya tidak tahu dokter lainnya Kemudian saya tahu ada dokter muslim yang lain Apakah saya meninggalkan berobat ke dokter Nasrani ini dan pergi ke dokter muslim Atau saya melanjutkan berobat kepada dokter Nasrani Jazakumullahi wabarakatuh Ahli asis barakallahu wabarakatuh Allah dan Rasul ini tidak pernah melarang kita berumah amal dengan orang kafir Selagi muamalah itu tidak merusak agama kita Rasulullah s.a.w. punya tetangga orang Ibudi Para sahabat itu berhidup damai Berinteraksi berumah amal dengan orang-orang Yahudi Orang-orang musyrik Kota Medina Zaman Rasulullah s.a.w. itu adalah mirip-mirip negeri kita Negeri binika tunggalika Kalau boleh saya istilahkan Karena etnis macam-macam Di negeri mereka itu ada etnis penduduk pribumi asli Aus dan Khosroj Ada etnis Yahudi Ada etnis orang-orang Mekah Yang hijrah dari Mekah ke Medina Dari sisi agama ada muslim, ada Yahudi, ada musyrik Dari sisi adat, setiap adat, budaya dan macam-macam Jelas beda-beda antara satu kabila dengan kabila yang lain Tapi mereka hidup berdampingan Selagi tidak ada pelanggaran syarihan Salah satu antara contohnya adalah Bahwa Pasar terbesar zaman Pasar Induk, Kota Medina, zaman itu ya Pasar di awal-awal masa Islam Medina Pasar Induk Medina itu adalah pasar di Bani Koynuqa Dan Bani Koynuqa adalah Kabilah Yahudi yang ada di kota Medina Jadi Jadi Bermuamalah dengan orang kafir itu tidak terlarang Rasulullah SAW pernah menerima hadiah dari orang kafir Rasulullah punya tetangga orang kafir dan macam-macamnya Itu pertama Itu pertama Dengan satu catatan Muamalah itu tidak sampai Memalorotkan agama kita Tidak sampai memalorotkan agama kita Dan menjabarin itu panjang Nah Salah satu di antara yang perlu dikerujudkan adalah pertanyaan antum tadi Bahwa Dua bulan yang lalu Sejak dua bulan yang lalu berobat kepada dokter Nasrullah Dan Sekarang Karena dua bulan yang lalu itu tidak mengerti kalau ada dokter Muslim Sekarang Tahu kalau ada di sana dokter Muslim Apakah Kita tetap berobat kepada dokter kafir itu Ataukah pindah Ataukah pindah Saya katakan Hukum asalnya Boleh untuk dilanjutkan Tidak ada kewajiban untuk pindah Hukum asal Kita bicara hukum asalnya Hukum asalnya Kalau jadinya mau lanjutkan Bisnis Eh kok bisnis Berobat dengan dokter kafir itu Karena ini pengobatan yang tidak ada kaitannya dengan agama Bukan sampai membuka aurot Bukan sampai ini Yang dilawan jenis itu bukan Yang kita bahas tadi kan Tidak lawan jenis Tapi dokter kafir itu saja Berarti satu jenis Sama-sama laki-laki atau sama-sama perempuan Kalau mau dilanjutkan Tidak ada masalah Karena ini murni Urusan mu'amalah dunia Yang perlu untuk dibahas Tindak lanjut Yang perlu dibahas berikutnya adalah Kalau harus Pertanyaannya dilanjutkan Mana yang lebih utama Mana yang lebih utama Lanjut Atau pindah Jadi kalau pertanyaannya Boleh tidak lanjut Boleh Tidak ada masalah Dan tidak ada kewajiban untuk harus pindah Tapi kalau pertanyaan dilanjutkan Mana yang lebih utama Mana yang lebih utama Lanjut ke dokter kafir tadi Atau pindah ke dokter Jawabannya saya katakan Jika pindahnya itu memazorotkan Kan ada beberapa penyakit itu Yang harus analisinya itu dari awal Ini kalau pindah itu harus analisis baru Harus ini baru dan macam-macamnya Sudah kandung dua bulan Sudah kandung apa Analisis baru Pindah itu akan memazorotkan antum Sebagai orang yang sakit Maka lanjutkan Lebih baik lanjutkan Tapi kalau pindah Itu tidak memazorotkan Dalam artian konsep yang sebelumnya Itu bisa dilanjutkan oleh dokter yang lain Oleh dokter yang lain Kemudian dokter yang lain itu Kafa'ah ilmiahnya Kemampuan kedokterannya Analisis kedokterannya Itu saya level Bisa jadi lebih bagus bisa jadi lebih level Maka anjuran saya Pindah Kenapa Karena bagaimanapun juga Bermu'amalah dengan orang muslim Lebih selamat dari sisi agama kita Ingat ya teman saya Bagaimanapun juga Bermu'amalah dengan orang muslim itu Lebih bagus dibandingkan Bermu'amalah dengan orang kafir Pertama kita akan Membantu saudara kita yang muslim Dalam bermu'amalah Yang kedua Yang kedua Lebih aman dari sisi agama Dalam artian Kalau misalkan akan menggunakan obat Yang kita gak pernah tahu Obat itu dari bahan najis atau enggak Dari bahan khomer atau enggak Dari bahan haram atau enggak Kita hanya pasien Kalau itu non muslim Kita gak pernah tahu Bisa jadi begitu Dan kita gak pernah tahu Yang lebih aman adalah dengan orang Muslim Yang ketiga Lebih parah Ada satu kekhawatiran Kalau kita itu Banyak-banyak bermu'amalah Dengan orang kafir Yaitu timbul rasa cinta Dan rasa cinta itu Kalau sampai meranah ke agama Bahaya banget Kalau sampai suatu ketika Oh ternyata Orang kafir itu bagus-bagus ya Oh alah Ternyata orang kafir juga bagus Kenapa ya orang kafir Kau masyarakat Bagus kayak gitu Loh itu bahaya banget Kalau begitu Gara-gara kita sering Berinteraksi dengan orang-orang Yang kafir Dan anda sering menemukan Gaya berpikir semacam itu Kenapa ya orang kafir Kok masuk neraka Padahal mereka itu Loh Saya bagus Aku loh punya tetangga Orang kafir bagus banget Lebih bagus Daripada tetangga Aku yang muslim Ya Hal-hal yang semacam itu Akan meranah yang gak diinginkan Makanya kalau kemudian Pindahnya jenengan itu Gak bermasalah Kemudian Apa ya Kemampuan kedokteran Dokter muslim itu selevel Anjuran saya Bindah Tapi kalau ternyata Enggak Dalam arti Yang ini dokter senior Kemudian yang ini dokter Masih Apa ya Ngawali Gitu ya Masih ngawali Dan keanalisisnya itu jauh Itu masuk dalam kelompok Yang pertama tadi Mematurotkan Maka lanjutkan Tapi hati-hati Pegang Jangan sampai Pengobatan kita Kepada dokter yang kafir itu Meranah Merasuki Tentang Tentang agama kita Kepada Yang Allah subhanahu wa ta'ala Intinya Mohon gue diteruskan Pergambaran Pergambaran saya tadi Hanya pada titik Mana yang lebih utama Lanjut Atau pindah Itu aja Tapi kalau melanjutkan Mohon gak ada masalah Asalkan tidak mematurotkan Agama kita Wallahualaikum Nah